itu diantaranya dipicu oleh raker Komisi 9. Ada dua hal urgensi daripada pembahasan ini yang Alhamdulillah CNBC membahasnya. Yaitu pertama, PPRES 64 yang akan dilaksanakan secara bertahap di tahun 2001 itu merupakan tujuannya memperbaiki ekosistem JKN. Memperbaiki ekosistem JKN agar sesuai dengan Pasal 19 sampai Pasal 24 Undang-Undang NJSN untuk 28A Undang-Undang Dasar kita. Itu poin pertama. Itu sudah jelas Presiden menggariskan di PPRES itu. Nah dampaknya yang kedua ada dua poin yang pentingnya ini karena ini menyangkut 224 juta menuju 250 juta rakyat kita. Kedua adalah harus juga ini dalam ekosistem itu termasuk dunia industri, bisnis, dunia usaha yang akibat COVID pandemi itu menggeser semua pola employment dan lain sebagainya. Dua poin inilah yang diantisipasi oleh Presiden melalui PPRES itu menghemat saya di mana beliau ingin JKN tetap eksis untuk kepentingan rakyat dengan memperbaiki ekosistem dua tonggak itu tadi. Demikian pengantar dari saya. Ini Pak, ini adanya perubahan penghapusan kelas ini bukan karena defisit dari BPJS ya Pak? Mari kita sebagai bangsa melihatnya bukan melihatnya karena defisit tapi justru mengembalikan hak rakyat sesuai dengan peraturan perundangan. Contoh, kalau ada defisit itu Anda sudah beritakan kemarin saya nonton dari sejak tahun 2014 sampai 2018 ujung kalau nggak disuntik terus disuntik terus. Artinya something wrong selama tujuh tahun kita laksanakan selama ini ada sesuatu yang keliru. Makanya Presiden melalui PPRES-nya itu membuka, memerintahkan agar kembalikan ekosistem JKN ini sesuai dengan undang-undang SJSN. Tentu sebagai bangsa kita tidak mudah karena ini menyangkut. Anda lihat saja, nanti pada waktunya kita bahas siapa yang akan terkena, tanda kutip ya, terkena secara emisional. Silahkan. Pak, ini kalau misalkan sistem semua disamakan ya Pak, ini justru nggak takut bakal kehilangan keikutsertaan peserta BPCS di kelas menengah? Ini sudah dipikirkan nggak? Oke, pertanyaan yang seperti ini kita harus luruskan, kita melihat secara keseluruhan. Justru dengan PPRES ini tadi, itu justru ingin menegakkan hak setiap orang. Karena sistem jaminan sosial, termasuk nanti hari tua, pensiun, itu bukan seperti orang membeli karena manfaat. Tetapi memang hak dia yang diwajibkan, disediakan oleh negara. Jadi, tidak ada kata-kata takut kehilangan peserta. Karena pendekatan asuransi sosial berbeda dengan, ini dalam undang-undangnya, berbeda dengan undang-undang usaha perasuransian, di mana itu menyangkut premi dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!